Hai pemanjangan bermakan jadi tiang-tiang panjang yang belum selesai dari sini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua semoga keadaan kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan yang maha asa amin kali ini saya ada di pelabuhan Kedindi Reo Manggarai disini saya akan coba tampilkan gambar view drone kemudian gambar kondisi dan situasi di sekitar pelabuhan Kedindi Reo temen-temen jangan lupa like dan subscribe karena like dan subscribe itu adalah gratis agar tidak ada dusta diantara kita silahkan tulis komentar Cus kemudian yang sasot disana itu adalah dermaganya Pertamina ya jadi ruteng itu mengambil ininya dari sini minyaknya tpbm-nya di Reo ya kemudian sebelahnya yaitu kapal sinar harapan 78 juga lagi melakukan aktivitas dan ini adalah kantong penumpukan kontainer ya teman-teman jadi kondisinya kayak gini selamat menikmati jadi ini dikhususkan untuk penumpukan kontainer saya nggak melihat disini ada aktivitas yang lain kondisi pun sepi Oke saya akan bergerak ke arah sana disana saya lihat ada terminal penumpang ya nanti di terminal penumpang kondisinya kayak apa kita lihat sama-sama Hai teman-teman ini adalah penampakan gambar video udara jadi sebelah kanan ini adalah dermaga lama kemudian sampingnya saya gerser drone ke kiri ini adalah dermaga baru nah dermaga baru ini ada penambahan rencana tiang dermaga atau pemanjangan dermaga jadi nampak disini adalah paku bumi tiang-tiang masih berupa tiang panjang yang menancap di laut jadi nanti suatu saat akan diperpanjang lagi teman-teman kita lihat lantai dermaganya ya ada beberapa bagian yang besinya kelihatan semua seperti ini kemudian pender pendernya juga sudah sebagian sudah jatuh dan berhampuran ya kayak gini ini juga besinya terlihat saya coba berjalan ke sana dermaganya sebenarnya besar kemudian prestonya ini prestonya ke sana itu kurang lebih ada 100 150 meter ya jadi disana ada penumpukan kontainer jadi disini melakukan aktivitas kapal-kapal barang ini nggak bongkar semen ya lagi bongkar semen sambungan antara dermaga dengan trestle atau dengan jembatannya sudah agak rongga ini jembatan penghubung antara dermaga dan penumpukan di darat ya saya perlihatkan lagi bibir dermaga karena sering bersinggungan dengan bodi kapal dan pendernya jatuh jadi besinya terlihat semua teman-teman oke sini adalah papa nama pelabuhan laut reo ruting atau Manggarai ini adalah truk yang keluar setelah melakukan bungkaran atau memuat semen untuk dibawa ke gudang masing-masing ya teman-teman saya coba tampilkan lebih jelas lagi ini adalah dermaga baru yang dibawah sana adalah kapal yang lagi melakukan aktivitas bongkar jadi terlihat palkanya dibuka terlihat menganga ya teman-teman kemudian saya coba terbangkan drone ke arah dermaga lama ya saya perlahan-lahan ini anginnya cukup kencang teman-teman jadi saya harus hati-hati karena angin yang berhempus ini di siang hari ini sangat kencang sekali beberapa kali drone saya menerima notifikasi bahwa anginnya sangat kencang jadi harus hati-hati ya ini adalah dermaga lama di kedindi reo dan dibawah sana juga kapal yang melakukan aktivitas bongkar semen tadi di video udaranya saya perlihatkan kapal lagi aktivitas atau mengangkat sak-sak semen kemudian ini saya terbangkan lagi drone ke arah diatasnya dermaga pertamina ya ini adalah kapal tangker yang melakukan aktivitas di pelabuhan pertamina ke dindi reo jadi semua urusan bbn bahan bakar semua itu dari labuan baju dari bajawa juga ngambilnya dari sini dari pelabuhan ke dindi ini teman-teman oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe karena like dan subscribe itu adalah gratis biar tidak ada dusta diantara kita silahkan komentar sampai geridolan aku oke cus dan drone kembali saya terbangkan diatas lapangan penumpukan di pelabuhan ke dindi reo dibawah sini terlihat tumpukan kontainer jadi setelah turun dari kapal kalau tidak langsung dibawa ke gudang masing-masing atau dibawa pemiliknya yang kirim barang tersebut jadi kontainer ditumpuk di pelabuhan ya teman-teman disini ada lapangan penumpukan yang sudah disediakan dari pihak ke pelabuhanan dari pihak dalam ini ke kubp ya jadi perlu diketahui bahwa disini di kedindi reo ini belum ada belum dibawah pengawasan atau BUMN pelindung ya jadi masih dibawah naungan KUPP ke dindi reo manggarai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih